Mantan pejabat kementerian dalam negeri yang juga terdakwa kasus megakorupsi IKTP, yaitu Irman dan Sugiharto, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan proyek IKTP dengan terdakwa Setia Novanto. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK memutar percakapan antara Sugiharto, mantan dirut PT. Quadra Solusien, Anang Sugiana Sudiharjo, dan Direktur Biomorflon LLC, Johannes Marlin. Percakapan tersebut mengenai persentase yang diterima Andina Rokong untuk diserahkan kepada bosnya, yang diakui adalah Setia Novanto. Menurut Sugiharto, tidak semua uang yang diterima Andina Rokong akan diserahkan kepada Setia Novanto, melainkan dibagi-bagi kepada anggota DPR yang lain. Ia pun tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang diterima Setia Novanto dari Andina Rokong. Percakapan ini tadi adalah antara bapak bertiga dengan Johannes Marlin dan Anang-Anang. Tapi Johannes Marlin bisa meninggal. Iya, iya. Tiga anak. Tinggal anak. Mereka berdua menyebut bahwa ini kata Andi untuk DPR atau untuk Pak Novanto? Untuk Pak Novanto dibagi kepada DPR. Sementara itu, kuasa hukum Setia Novanto, Magdir Ismail, mempertanyakan kesaksian saksi bahwa Setia Novanto menerima langsung uang untuk memuluskan proyek IKTP. Iya, makanya justru kena itu. Makanya saya tanya betul kepada saksi itu tadi. Mereka tahu nggak? Mereka lihat nggak Pak Novanto terima duit? Mereka kan nggak ada satupun yang kasih tahu. Dia Andi kan bilang saksi. Dia Andi juga kemarin kan tidak tahu. Itu kan cuma katanya sudah dieksekusi. Itu kan katanya. Saya kira kita janganlah pakai asumsi di dalam mengadili perkara ini atau perkara yang manapun. Sementara itu, Irman menyebut ada tiga partai yang diduga ikut kecipratan uang. Partai besar tersebut memiliki peran besar dalam proyek IKTP. Ada pembagian uang untuk beberapa pihak yang memakai kode-kode. Ada yang kuning untuk Bolkar 150, kemudian biru Demokrat 150, merah PDIP 80, kemudian Mazuki Ali 20, MA, AU, Anas Urbani Merum 20, Kairuman Harahap 20, dan LN, pantai lainnya 80, jumlah semuanya 520. Itu nilai-nilai uang itu dalam kesatuan apa? Dolar atau rupiah? Miliar. Berapa? 20 apa? 20 miliar. Selain Irman dan Sugiharto, Jaksa Penutut Umum KPK juga kembali menghadirkan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mirwan Amir dan Yusnan Solihin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.